Kepolisian daerah Sulawesi Selatan hingga kini masih terus mendalami kasus kelangkaan masker di kota Makassar. Ribuan masker pun berhasil diamankan saat melakukan penggerbekan di salah satu gudang alat kesehatan di Makassar. Selengkapnya akan disampaikan rekan Zephanya Sarah. Zephanya ada berapa tepatnya banyak jumlah masker yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di sana. Iya Widya, total ada 70 ribu lembar masker yang berhasil diamankan oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan dalam penggerbekan, dua kasus penggerbekan di lokasi yang berbeda. Untuk kasus pertama, Polda Sulsel ini berhasil mengagalkan pengiriman 11 kardus masker ke Malaysia menggunakan jasa pengiriman barang lewat kargo Bandara Udara Internasional Hasanuddin Makassar. Sementara untuk kasus yang kedua, Polda Sulsel ini melakukan penggerbekan di salah satu gudang penyedia alat kesehatan kota Makassar. Penggerbekan tersebut ini dilakukan karena diduga pemilik gudang ini menjual masker secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan hal tersebut ini ditengarai menyalahi aturan pasalnya penyedia atau distributor ini tidak diperbolehkan untuk menjual secara eceran. Dalam penggerbekan yang dilakukan di gudang tersebut, polisi juga menemukan bahwa sejumlah kardus masker yang ada di gudang tersebut diperuntukkan untuk salah satu rumah sakit yang ada di Papua. Dan indikasi tersebut terlihat pada lokasi pengeriman yang tertera pada kardus masker. Polisi menduga ada oknum yang menyelundupkan masker tersebut dan diberikan ke pihak pemilik gudang penyalur alat kesehatan untuk dijual di kota Makassar. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari pihak Polda Sulawesi Selatan berikut ini. Diyadarkan di sekitar kota Makassar. Namun demikian, ada temuan lain yang kami temukan di kemasan ataupun di box kardus masker ini. Bisa rekan-rekan kami tunjukkan nanti. Kardus ini ada indikasi seharusnya dikirim ke salah satu RSUD di wilayah Pegunungan Bintang, Papua atau Jayapura. Indikasinya harusnya dikirim ke Papua, tapi ternyata barang ini sampai di Makassar oleh oknum. Kita belum tahu sampai saat ini masih kita dalam. Dimana, Widya? Ya, Zephanya. Lalu sejauh ini ada berapa orang yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Lalu tadi ada mengatakan bahwa oknum penjual ini mematok harga yang jauh lebih mahal. Berapa harganya? Iawidya sejauh ini polisi telah memeriksa lima orang untuk dimintai keterangannya lebih lanjut dari dua kasus ini. Dan mereka pun kelima orang ini statusnya masih terlapor ataupun juga terperiksa. Dan tadi memang saya sebutkan bahwa oknum ini menjual masker di pasaran dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan mereka menjualnya secara eceran dan harga tersebut mereka patok untuk dua lembar masker. Ini harganya 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Dan ada pun undang-undang yang diterapkan oleh Polda Sulawesi Selatan dalam pengungkapan 70.000 lembar masker di dua lokasi yang berbeda ini. Yaitu undang-undang perdagangan dan juga undang-undang perlindungan konsumen. Demikian, Widya. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih, rekan Zevanya Sarah. Selamat kembali bertugas.